Ini mantan pacar kamu ini Syahrini ya Syahrini menganggap Instagram seperti buku harian Kapan saya mau sama dia? Basa basi Dijodohkan dengan Syahrini ekspresi jijik desta Gak bisa bohong kapan saya mau sama dia Populer karena kepiawayanya bermain alat musik Pesona desta sebagai anak band sempat dielulukan banyak ABG di masanya Lain halnya dengan Syahrini Yang justru menuai banyak kritikan sejak awal kemunculan Sama-sama berkecimpung di industri hiburan tanah air Baik desta maupun Syahrini merupakan satu dari sekian banyak publik figur Yang kehidupan percintaannya selalu disorot oleh penggemar Tidak hanya kisah percintaan desta Kehidupan Syahrini yang dikenal suka pamer pun sempat menjadi pembicaraan banyak pihak Terlebih, Syahrini dikenal sebagai pelopor publik figur yang gemar Memamerkan harta benda yang dimiliki Serta gaya hidup yang berlebihan Melihat rekan jejak Mantan rekan duet anak Hermansa tersebut Tidak sedikit artis lain Sengaja menjadikan Syahrini menjadi obyek jandaan Salah satunya Imam Darto Dikenal sebagai penyiar sekaligus pembawa program acara The Kamen Dikutip Hobs.id dari Youtube Net Media Tama Host yang selalu dipasangkan dengan danang tersebut meledek teman sesama penyiarnya juga Yang kini sebelumnya dikenal sebagai seorang anak band Kita akan membahas ini Mantan pacar kampung Sambil menepuk kundak desta Syahrini Ujar Imam Darto Ia pun melanjutkan Syahrini sempat Belum sampai Imam Darto membacakan profil Perempuan yang kini dinikahi oleh pengusaha Tajireno Barak Tersebut desta langsung buru-buru Memotong pembicaraan kaget Mendengar celetukan rekan penyiarnya tersebut Desta pun langsung klarifikasi Tardulu Kapan saya mau sama dia Diketahui Sarini sempat menjadi momok Bagi sejumlah artis Di awal kemunculannya terkait aksi Suka pamer hingga dianggap lembay saat berbicara Hal itu tampaknya yang membuat desta unggan Dijodoh-jodohkan dengan artis Yang terkenal dengan jargon maju mundur cantik Terlebih ekspresi ketidaksukaan Kemudian semakin ditunjukkan Kalau pembawa acara The Carmen Yang pernah tayang di netv terus semua ditampilkan Foto Sarini yang pamer belanjaan barang-barang branded Lalu diunggang di sosial media Ditanya Imam Darto Mantap kan? Seakan Desta menyiratkan ketidaksukaannya dengan mengenyirkan kening Diketahui selera perempuan mantan drummer klub aktis tersebut tidak pernah gagal Sebut saja Alisa Subandono, Gisela Anastasia, hingga Sisi Prisilia Pernah menjadi perempuan spesial di hidupnya Bahkan kini Desta pun menikahi pemain film Natasha Riki Hingga memiliki tiga orang anak yang lucu-lucu Prinses Abal-Abal Serini merasa kesal Usai terdeteksi umbar deretan kebohongan ini Netizen cicip banget Setelah memutuskan menepi dari hinggar bingar dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya Serini hingga kini masih tetap menjadi sorotan publik Namanya yang begitu fenomenal tidak pernah selesai diperbincangkan di Jakarta Maya Terlebih deretan kontroversi yang sempat melekat padanya Membuat nama Serini seolah sulit untuk dilupakan begitu saja Bahkan belakangan beberapa video ataupun foto lawa Serini sukses membuat publik mengenang sosoknya Jauh sebelum dipersunting oleh pengusaha kaya raya yaitu Reno Barak Seperti video lawa Serini yang satu ini kembali jadi sorotan neter Kalau ia dituding berbohong mengenai beberapa hal dalam kehidupannya Saat itu Serini hadir dalam sebuah acara yang dipandu oleh Rafi Ahmad dan Gading Martin Perempuan yang akan beristapa inces itu pun uji kejujuran melalui sebuah kursi pendeteksi kebohongan Serini akan diberi pertanyaan Jika lampu dari kursi tersebut berwarna hijau Artinya Serini tidak berbohong Namun jika merah menandakannya berbohong Apakah bisnis yang Serini geluti ini benar-benar dari tangannya dia Atau hanya menggunakan namanya dia Alias tidak serius Ala-ala gitu ya kata Rafi Ahmad memberi pertanyaan Lantas pelantun sesuatu itu pun menjawab serius Dan kursi tersebut menyala dengan lampu berwarna merah Yang menandakan ia berbohong Jawabannya bohong Papa Rafi Ahmad tidak terima disebut berbohong Serini pun mengatakan bahwa ia kesal Dan kembali menuduh kursi tersebut berbohong Kok bohong? Ini kursinya peres nih Nggak mau duduk di sini Hempaskan kursi ini bohong Nggak mau duduk di sini Kesel kata inces Tidak sampai di situ Pertanyaan selanjutnya pun membuktikan bahwa Serini berbohong Mengenai tas mewah yang diakui Harganya lebih dari 1 miliar rupiah Inces itu kan terkenal dengan barang-barang branded Yang super duper mahal Benarkah Serini memiliki barang yang harganya lebih dari 1M Untuk satu jenis barang? Tanya Gending Martin Bermaksud merendah awalnya Serini menjawab bahwa itu gosip Tapi pada akhirnya yang mengatakan benar Sehingga lampu bermara-merah yang lagi-lagi menandakan bahwa ia berbohong Video itu pun membuat gerah netizen Hingga membuat Serini panen komentar miring Pembohong weka-weka prinses abal-abal Ujar salah satu meter Ini mah bukan bercanda Tapi nyata kali Ciber yang lainnya Jijik banget Dengar suaranya Mendesah gitu Sambung yang lainnya lagi Sambung yang lainnya lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton